Halo Sobat Trapper, gimana kabarnya? Pasti baik ya hari ini ya? Pasti gancor ya hari ini. Oke, kita kenali modus penipuan dan juga kejahatan yang sering terjadi saat on beat, khususnya layanan baik ya. Jangan di-skip videonya, biar yang belum tahu jadi tahu ada apa aja modus-modusnya dan kejahatannya. Kita cek videonya. Oke, yang pertama itu kita bahas di layanan baik. Ada apa aja sih modus penipuannya di layanan baik ini? Yang pertama itu hipnotis. Kalian hati-hati tuh dengan para calon penumpang yang tiba-tiba datang menawarin offline. Dengan iming-iming argon jauh ya, 200 ribu berpuluh. Dan perlu diperhatikan juga, pikiran kalian jangan kosong nih. Kalau ngadepin seperti itu, tolak secara halus. Mungkin dengan alasan lagi nunggu orang atau lagi nunggu penumpang. Jangan ambil resiko. Kencuali offline-nya udah kalian kenal ya, sering kalian bawa ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada orang, kalian lagi nunggu ada orang tiba-tiba mask offline mask. Minta ke tempat yang jauh untuk minimalis risiko lebih baik ditolak secara halus ya. Alasannya bisa kalian sesuaikan aja alasannya apa. Karena di beberapa kasus kejadian, maraknya itu di tengah jalan itu nanti kita diajak obrol, disugis di apa. Tiba-tiba kalian nggak sadar aja. Diklum jadinya. Tau-tau motor udah nggak ada. Dan tau-tau kita tidak sadar gitu dalam posisi tidak sadar di luar. Akal nalarnya tidak sadar. Terus yang kedua, yang sering terjadi di layanan baik itu, modusnya adalah phishing atau penipuan baik internet ya. Modusnya itu, pertama dia order. Terus lalu dia di cancel. Berapa menit kemudian atau berapa detik kemudian ada telepon. Menggunakan WhatsApp dengan nomor GSM ya. Tapi profil DP-nya itu ada dua jenis nih. Yang pertama, pakai profil maksim. Terus yang kedua, sering juga pakai profil pihak aparat. Jadi kalian ditrigger gitu. Wah aparatnya telepon gitu. Nah ujung-ujungnya tuh kalian disugisikan atau diinformasikan. Kalau mereka itu dari kantor. Dan harus ikut instruksi yang mereka inginkan dengan ancaman. Kalian akan di pemutusan mitra atau tidak dapat order. Itu yang perlu kalian kenali ya. Kalau ada orderan, terus di cancel. Berapa detik kemudian ada telepon, WhatsApp berlogokan maksim atau aparat. Tapi jangan kalian angkat. Atau kalau mau bercandai boleh. Tapi kalian tahu intinya itu penipuan. Karena apa? Kalau kita sampai terjebak dan ikut dengan alur dia. Lama-lama mereka itu mengarahkan kita untuk memberikan hal-hal yang bersifat sensitif keuangan. Seperti nomor rekening. Terus masuk ke link yang dia sembarkan. Dengan alasan peningkatan aplikasi atau dan yang lainnya. Jadi sebelum kalian terjebak. Yang tadi awal saya omong itu. Perlu kalian ketahui. Kalau ada yang seperti itu. Nggak usah diangkat. Locker aja langsung. Karena pada dasarnya kantor nggak pernah nelfon pak ke WA gitu. Masih nomor layanan ofisial gitu. Jadi waspada dengan dua modus itu yang sering terjadi di layanan bike ya. Kalau offline kalian hati-hati. Lebih waspada. Dan yang kedua juga metode penipuan via order. Yang berikutnya di layanan bike yang sering terjadi ya. Itu masih seputar hipnotis. Tapi hipnotisnya ini penyasar ke ponsel seluler kita nih. Jadi si pelaku hipnotis ini mengincar ponsel seluler. Modusnya juga sama. Dan mungkin pemainnya juga sama ya. Gitu lagi. Jadi modusnya itu mereka order. Nanti disampai klik tujuan. Dengan cara sugesti dia. Itu. Ingin meminjam handphone kita gitu. Dengan berbagai alasan. Dulu waktu jaman Corona. Untuk. Bukan scan ya. Dulu jamannya apa ya. Untuk apa gitu. Mungkin scan kali ya. Scan. Beginian. Nah si driver nungguin aja. Handphone hilang. Terus yang kedua juga minjam. Buat telpon. Mau bayar. Tapi gak ada. Minjam masuk kegantus hilang. Itu semua dihipnotis ya. Jadi kita iya-iya aja pinjemin. Ya karena akal ngalarnya. Dalam selama proses berjalan itu. Kalian disugestikan. Supaya gak sadar. Yang berikutnya itu. Kejahatan yang sering terjadi juga. Di layanan baik. Menyasar kepada pengguna tas lempang. Dan juga pengguna hp. Ini. Dihususkan untuk pelanggan ya. Terutama di malam hari. Jadi. Ada baiknya kalau. Mau ingin menaikkan penupang. Yang memakai tas lempang. Khususnya malam hari ya. Di jalur-jalur yang besar. Dan berkemungkinan itu. Lalu lintasnya. Lancar. Sebelum naik. Kita selalu ingatkan. Kak maaf. Kalau bisa tasnya ditaruh di tengah. Dan juga selama perjalanan. Jangan main handphone ya kak. Kalian bilang. Dengan baik-baik. Untuk minimalisir kejahatan. Karena. Banyak kasus yang terjadi. Adalah tasnya ditarik. Dan handphonenya dicomot. Itu. Bukan dengan motor yang biasa ya. Banyaknya itu motor yang bersisi besar. Jadi kalau kalian mudah pun. Mungkin. Namanya. Penjahat kan. Lebih tahu track. Yang kedua. Dia menggunakan. Motor yang lebih besar tenaganya. Jadi kita agak sulit. Dan yang ketiga. Kalian faktor shock. Sudah kalah berapa. Detik atau berapa second. Kalian kaget. Dan. Kita sudah kalah start. Dia sudah jauh. Sudah susah dikejar. Jadi sebelum. Hal itu terjadi. Kalian ingatkan penumpangnya ya. Terutama. Penumpang perempuan nih. Mau dia pakai tas lempang. Atau dia mau bawaannya. Yang dislempangkan. Kita ingatkan. Taruh di tengah. Dan jangan main handphone. Jadi sebelum jalan. Kalian jelaskan. Pakai rutanya disini ya kak. Jadi supaya dia. Jangan main handphone. Di jalan. Saat malam hari. Atau saat. Penjelasan order. Kurang lebih. Itu aja. Empat modus. Yang sering. Menjadi. Dilayanan bike. Ya teman-teman. Itu dari hipnotis. Ada dua tipe. Yang menyasar. Motor. Dan handphone. Terus yang kedua. Modusnya adalah. Dari layanan. Itu tujuannya untuk. Membobol rekening kita. Atau akun kita ya. Jadi tetap waspada. Dan kalau bisa berkoordinasi. Kalau kalian punya. Grup ya. Punya komunitas. Dengan penumpang yang mencurigakan. Screenshot orderan kalian. Masukkan ke grup. Dan mohon dipantau. Jadi nanti yang di grup. Atau yang di base camp itu. Bisa melihat pergerakan kalian. Kalau kalian terpatau 10 menit. Tidak ada pergerakan. Dan berhenti aja di situ. Kita bisa telpon. Kalian. Dan juga. Bisa dikoordinasikan. Ke wilayah lain. Untuk ngecek. Jadi. Itu aja ya. Makanya saya sering. Selalu. Jawab komentar itu. Space safety di jalan. Dan juga selalu waspada. Saat on-beat. Yang tujuan ini. Di layanan sendiri pun. Sudah ada sebenarnya. Peringatan tentang waspada penipuan. Dan penyalahgunaan. Data privasi ya. Kalian bisa cek. Di. Step yang ini. Itu kalian lihat. Baca dan pahami gitu. Itu modus utama tuh. Jadi. Untuk mengantisipasi itu. Kalian udah harus paham. Ini. Kalian bisa baca. Amati. Intinya yang tadi. Di awal video tadi. Yang saya infokan. Lebih khususnya. Yang mengenai penipuan. Pendasarkan layanan ya. Menggunakan layanan. Nah ini. Kalian bisa lihat. Oke kawan-kawan. Semoga sehat selalu. Dan semoga gacor. Semoga berkah. Dan juga selamat di jalan. Salam daima.